Pulauan kera ekor panjang yang biasa hidup di pantai Pelangon Cirebon turun gunung untuk mencari makan dari sumber air baru. Mengeringnya aliran sungai di kawasan hutan Pelangon membuat kawanan kera meninggalkan habitat asli mereka. Air minum maupun makanan dari warga yang melintas direbut. Bahkan beberapa kera menjarah isi warung. Sejumlah pedagang pun akhirnya memilih untuk menutup warung mereka. Rusakin warung tuh, pada rusak semua. Kenapa sih bu cari makanan? Tidak cari makanan, cari itu tuh maskara jengking tuh. Itu buah-buahan di atas sudah tidak ada? Tidak ada. Kekeringan yang memicu krisis air di sejumlah daerah membuat sumber-sumber air yang masih tersisa menjadi guruan. Di Sabto, sehari Gunung Kidul, air telaga yang kotor, berlumut, dan tercampur sampah terpaksa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain menjadi tempat pemandian ternak, air telaga ini merupakan tampukan dari sejumlah sanitasi warga. Air kotor juga menjadi barang rebutan bagi sebagian warga di Tiamis. Sudah tiga bulan terakhir, warga menggunakan air kotor yang berasal dari endapan dasar sungai Jogjogan untuk kebutuhan sehari-hari. Meski tidak layak konsumsi, warga tidak memiliki pilihan lain. Ironisnya, untuk mendapatkan air kotor ini, warga harus menampu perjalanan sejauh tiga kilometer. Kemarau panjang yang melanda sejumlah daerah juga membuat sejumlah telaga dan tampungan air di desa cemeng pacitan mengeri. Impanisasi yang disediakan Pemda tidak menjamin air akan terus mengalir. Jangankan air bersih, satu diri jen air keruh dan berbau pun kini begitu sulit didapatkan sejumlah warga. Kemarau panjang kali ini telah menyebabkan krisis air. Padahal, air merupakan salah satu kebutuhan kokok yang harus dipenuhi setiap matang hidup. Liputan, terang setuju. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!